Alhamdulillah Menghadapi mantan istri Suami saya yang suka fitnah Saya menceritakan kepada anaknya Suami saya yang buruk-buruk tentang saya Padahal kenal aja Enggak sebelumnya, jadi anaknya Benci sekali sama saya Berusaha sabar sudah, apa doanya ya Terima kasih, wah ini emang agak susah Sebenarnya ini kan Ini problematik ini Yang jawab deh Bismillahirrahmanirrahim Yang dimana ini terjadi dimanapun Yang terpenting adalah sabar Dan mendoakan, bagaimana cara Mendoakannya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah Kepada siapa, kepada yang ngomongin Entah permasalahan sama mantannya lah Sama anak, maaf anak dirinya Atau yang lainnya Yang terpenting adalah cuma satu, berharap Allah Sebagai penolongnya, dan minta kepada Allah Caranya gimana, baca suratul fatihah Sebelah sekali, baca selawat sebelah sekali Minta kepada Allah, ya Allah Bukakanlah hatinya, sentuhlah hati dan jiwanya Sehingga mengerti dan memahami Aku ini gak salah Bukalah mana yang benar dan mana yang salah Dengan kendak dan ridomu, ya Allah Tunjukkan yang benar-benar, yang salah-salah Akhirnya apa? Akhirnya akan timbul Sebuah kebaikan-kebaikan, insya Allah Karena yakin In Allah indazun ila abdi Allah Berperasangka sesuai perasangka hambanya Berperasangka baik kepada Allah Dan berperasangka baik kepada suaminya Dan berperasangka baik terhadap anak tersebut Insya Allah nanti akan timbul Sebuah kebaikan-kebaikan di dalamnya Ini kan masalah kecemburuan sebenarnya Dia juga gak mau kalau anaknya terlalu disayang Dia menyayang ibu tirinya Ditar ditinggalin gitu Doain aja udah Ini masya Allah Dan ibu tirinya juga berbuat baik aja terus Insya Allah teranaknya juga pada ngerti Yang mana yang benar, yang mana yang salah Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya Dari Instagram, dari Assalamualaikum Ustadz Ijin bertanya Bagaimana caranya agar tidak berperasangka buruk terus dengan orang lain Jazakallah khair Ustadz Syam Nolun iji dijawab Yang pertama klarifikasi Cari tahu Jadi kalau tidak tampak oleh mata Jangan pernah merasa itu adalah dilakukan oleh orang lain Jadi kalau kita cuma mendengar kabar burung Mendengar ini cuma curiga saja Yakinlah itu daripada sayton Karena Al-Quran juga mengingatkan tentang von ini Inna ba'da zonni ismu wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da Maka zon itu adalah berperasangka itu adalah yang namanya Sebahagian daripada dosa Dan selalulah berperasangka itu praduga tak bersalah Jadi perasangka itu menganggap orang lain gak salah dulu Jangan kebalik Langsung buruk sangka duluan Jadi yang dikedepankan adalah husnu Husnu zon Jadi orang-orang terdahulu Para orang-orang sholat terdahulu itu Ada pemabuk meninggal dunia Itu mereka tetap sholatin Kenapa? Karena mereka yakin Siapa tahu di akhir ayatnya dia bertaubat kepada Allah SWT Ada orang fasik Misalnya orang buruk Mereka tetap yang namanya Menyolatinnya Nabi SAW ada yang tidak disolatin oleh Nabi Tapi Nabi tidak melarang Sahabat tetap sholatin Artinya apa? Tetap berhusnudun kalian terhadap mereka Terhadap orang tersebut Biarlah kalau saya Ini sebagai hukum-hukum masyarakat saja Saya tidak sholatin Tapi kalian tetap sholatin Kenapa? Siapa tahu ada kebaikannya Jadi kita selalu mengedepankan bahwasannya Siapa tahu masih ada kebaikannya Allah SWT Terima kasih banyak Ustaz Syam Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Dari Baik Memang ada hadith Rasul menjelaskan Siapa orang yang berbuat dosa Atau memfitnah orang yang berbuat dosa Dia tidak akan meninggal dunia orang yang fitnah tersebut Kecuali dia sudah melakukan dosa tersebut juga Itu memang ada Daripada hadith Nabi SAW Tapi solusinya bagaimana? Artinya kita diamkan atau tidak diamkan boleh Artinya kita diamkan boleh Tidak diamkan boleh Tapi dengan sesuatu yang baik Mencintas apa? Rasul itu orang yang sangat baik Artinya tapi Ya'fu wa yasfah Nabi Ya'fu wa yasfah Nabi itu di fitnah segala macam Tapi ya'fu Memaafkan Membersihkan Ya'fu wa yasfah Ini hal yang terbaik Jadi jangan juga kita membawa hawa nafsu kita Ketika kita di fitnah Memang tidak segampang apa yang diomongkan Tidak segampang itu Tapi memang makanya pahalanya besar Karena memaafkan itu pahalanya besar Memang tidak segampang untuk kita lakukan Tapi mudah-mudahan Dengan sebab itu semua Allah SWT Berikan hidayah taufiq Buat kita semua Amin Masya Allah Terima kasih banyak Habib Ya atas jawabannya Ya dan terima kasih juga Buat jamaah yang sudah mengikuti pertanyaan Yang belum dijawab Jangan berkecil hati Insya Allah nanti akan dijawab Di waktu yang berikutnya Dan sekarang yuk Sama-sama kita angkat tangan kita Kita berdoa bersama Mudah-mudahan Diri kita ini dihindarkan Dari fitnah-fitnah Yang membahayakan diri kita Dipimpin guru kita Ustaz Syam Fadal Ustaz Syam Tabi Mohon izin guru guru Mohon izin guru guru Mohon izin guru guru Mohon izin guru guru Amin, amin ya Rabbul Alamin Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat Untuk kita semuanya, sekali lagi saya Fadli Mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibadah kepada Allah Mungkin bagi sebagian orang ada yang Lagi semangat-semangatnya Banget ibadah, tiba-tiba Ngerasain kendor, lesu gitu ibadahnya ya Terus kalau kita lagi ngerasain bosan gimana Itu parah banget kan Kalau tidak tahu urgensi ibadah apa sih At-taqarrub ilallah Berdekat, artinya mendekatkan diri Berdekat-dekatan dengan Allah Jalla wa'ala Kalau dia tahu itu, maka dia akan semangat Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT Meskipun sedikit tapi konsisten Maka ketika kita mau istiqamah Itu pelan-pelan melaksanakannya Pelan-pelan melaksanakannya Teman seperti apa sih yang bisa Mengurangi keimanan kita Teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan Ini baru khaya Teman yang mengajak kita kepada kemales-malesan Teman yang selalu main game online Wah bahaya itu, merusak Teman yang selalu mengajak kepada Cenderung ke dalam suatu hal yang akan Melalaikan kita dalam ibadah kepada Allah SWT Jadilah bintang pilihan Indonesia Dan tunjukkan bakat terbaikmu dihadapan kami Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 Mulai 19 Agustus Kirim link video bakat terbaikmu Melalui insetlife.com Indonesia Tunjukkan bakat Terima kasih telah menonton!